Intro Kabar keinginan Suzuki X-Star minggat dari MotoGP setelah musim 2022 rampung membuat beberapa rider kena getahnya. Dua diantaranya ialah Maverick Finales dari Aprilia dan pembalap monster Energi Yamaha Fabio Quartararo. Beragam polemik akan terjadi jika benar jika Suzuki X-Star memilih undur diri dari MotoGP, termasuk geliat bursa transfer pembalap untuk MotoGP 2023. Sejauh ini pabrikan Hamamatsu tersebut memang belum merilis pernyataan resmi terkait masa depannya di MotoGP 2023. Namun kabar yang berkembang masalah finansial menjadi alasan utama mengapa Suzuki akhirnya memutuskan keluar dari MotoGP secara setihak. Dorna selaku promotor penyelenggara jelas terkejut dengan warta yang beredar, mengingat Suzuki memiliki kontrak hingga tahun 2026. Tentu dengan mundurnya Suzuki akan berpengaruh kepada dua nama pembalap andalan mereka, John Mir dan Alex Rins. Dua pembalap asal Spanyol itu mau tak mau harus mencari majikan anyar. John Mir kuat peluang berlabuh ke Honda Racing Corporation atau HRC untuk membela Repsol Honda. Dia digadang-gadang menggantikan posisi Paul Espargaro. Dan yang paling anyar, pedok GP menuliskan jika Alex Rins merapat ke tim pablikan yang tengah naik daun, Aprilia. Quartararo menjadi pembalap pertama yang terkena imbasnya. El Diablo sudah sejak akhir musim lalu mulai tak betah duduk bersama Yamaha. Pengembangan EZ RM1 yang tergolong lelet membuat Quartararo berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk cabut. Situasi tersebut sempat memunculkan rumor rider berkebangsaan Perancis ini diminati Honda dan Ducati. Namun melihat situasi kini, Honda jelas menarik diri dan memilih mengalihkan pandangan kepada John Mir. Selain berasal dari negara yang sama dengan Repsol, John Mir dinilai memiliki gaji yang lebih terjangkal ketimbang Quartararo. Sedangkan Aprilia, pabrikan asal Noel Venezia Italia ini diklaim tengah menjajaki peluang menggunakan jasa Alex Rins. Kondisi ini justru menjadi alarm bagi Maverick finales. Paling mungkin Aprilia memilih mendepak finales untuk memberikan slot kepada Alex Rins. Tentu saja finales dan Quartararo masih memiliki harapan untuk punya tim baru. Namun bukan pabrikan, melainkan satelit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!